makanya saya taruh foto ini aja nih lo mau gak nih kayak gini? itu kayak gini loh kalo lo pilih itu hahaha iya dong pejabat perawak jauh barang spontan aja kan saya mulai spontan ini serius gak sih bingung gue? serius ya? ini saya lagi ngarang nih serius? karena saya bohong loh hahaha ternyata bangunan gitu ada lagi saya mau rapat dewan taruh mbak ada tambahan lain? gak? gak ada sekenyang udah oke, bang sedikit di terakhir ya udah 4 kali ngomong Auf Jansah Gustami Komeng Assalamualaikum bang gomeng Waalaikumsalam tepuk tangan dulu dong guys bang kalo udah tepuk tangan berarti anggaran dewan sudah disetujui ya hahaha tapi gue harus ucapin selamat dulu nih bang walaupun masih sementara ya progres real town KPU tapi sampai hari Selasa 27 Februari 2024 mencapai 65 33% data masuk suara yang masuk itu abang sudah 2,3 juta suara itu gila itu boleh tepuk tangan dong fenomenal bisa DP motor tuh hahaha aduh bang mungkin gue agak sedikit berbeda nih bang sama yang lain nih bang wah harus dong sama media-media lain gitu gue pengen lu ceritain dulu nih bang kedekatan kita jadi lu kan sama Radar Bogor lebih banyak kerja-kerja serius gitu kita di kerja-kerja sosial gitu iya saya menyukai Radar Bogor itu satu visi banyak membantu amin dengan adanya anak negeri gerakan anak negeri yang bapak pimpin pak, alo bapak hahaha jadi hampir sama dengan apa saya bergabung dengan PMI tapi kan kalau PMI masih ada kekuatan dan bantuan lain tapi saya lihat Radar Bogor ini ngecerik bang wah sendiri sendiri dengan anak negeri tapi bisa mengirim anggota-anggotanya ke tempat-tempat bencana waktu itu saya kebetulan dikasih tau sama sahabat saya dokter Soparno ini ada juga ini bang Radar bikinin ini wah cakep tuh udah saya ini pake rajin kemari waktu pandemi juga kita bagi-bagi oksigen bang ini gratis buat tabungnya doang sampai ada yang ditolak karena waktu itu yang dibawa bayi tabung ya bisa nyedot oksigen sendiri jadi ya itu kedekatan saya hampir sama-sama lah saya lihat Radar Bogor ini baik siap siap bang tapi abang jaminnya nih setelah abang jadi pejabat aksi-aksi sosial kayak gini akan terus lanjut kita bang harus harus dan mulai dari komedi saya gak akan tinggal aksi-aksi sosial ini terus berjalan gitu kan dan saya sukanya dengan Radar Bogor walaupun kita sering berraksi di bidang sosial tapi tidak pernah dimunculkan ke permukaan karena memang amal ibadah tidak perlu lihat orang itu cukup mikroskop yang ya mungkin lu agak serius bang sekarang iya saya harus serius ini bicara seperti ini karena ini soal kebaikan Radar Bogor siap 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 kalau saya ngomong ngaco gak ada yang percaya kebaiknya Radar Bogor ini amin 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 orang-orang tidak pernah tahu gitu gitu aja oke baru kita ngomong hancur-hancuran oke bang jadi banyak-banyak pertanyaan gue juga teman-teman di redaksi juga sudah share informasi ini bang informasi kita mau ada podcast sama Bang Komeng kita lempar di IG dan banyak juga ini yang nanya sampai aduh mungkin akan kita bacain tapi gak semua ya hanya satu dua pertanyaan yang juga lumayan banyak ini kayaknya orang orang serius ini yang nanya ini banyak komedian yang juga sudah lebih dulu ke Senayan ada Ecopatrio sampai Miimba gitu tapi kenapa tidak se-fenomenal Bang Komeng Bang Komeng sendiri merasa apa sih bang yang terjadi kemarin itu lu bisa fenomenal gitu enggak menurut saya sih itu biasa ya gak ada biasa aja iya apalagi kalau teman balap saya Jorge Lorenzo itu kalau manggil saya eh fenomenon fenomenon roshi itu yang suka manggil saya komeng ya komeng-komeng kalau dia fenomenon fenomenon itu kan bahasa aja kan ya jadi ya sebenernya juga ini hal yang biasa iya 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 tidak ada sesuatu mungkin yang ada sesuatunya apa ya ya mungkin menurut orang-orang foto gak dia kalau buat suara banyak juga ke orang yang suaranya banyak tapi suara Bang Komeng melebihi partai PSI bahkan partai PSI itu 2 juta sekian Bang Komeng sudah 2,3 juta iya kemarin juga kan kayak mas sendiri tadi dibawa kan nanyain kenapa suaranya bisa begitu ya sebenernya sih gampang cuma modal jeruk nipis make kecap pencet kalau mau ketawa aja jangan ditahan kalau mau suara-suara kayak gitu jadi iya gak tau juga ya saya juga dan gak ada niat harus itu iya 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 tapi juga apa namanya mungkin ada juga nih ya Bang ya sebagian besar juga tidak percaya kalau ini sebatas karena foto abang yang yang viral gitu karena banyak juga yang melihat ini mereka menaruh harapan sama Bang Komeng karena Bang Komeng itu dilihat sebagai apa di komedi pun sebagai smart komedis gitu saya pernah nanya dia banyak bicara seperti itu saya menaruh harapan tapi saya cari naruhnya dimana kan gitu kalau memang harapan ya jangan diharapkan kalau mau itu juara satu harapan itu juara empat loh satu dua tiga caru tuh satu harapan dua harapan tiga harapan paling besar ya mungkin di Bekasi perumahan harapan tidak apa-apa dia memang ya apapun yang harus kita lakukan ya ya harus di penung jawabkan kayak gini kan kita tanggung jawabkan masyarakat yang memilih kan tapi waktu ini ya saya menawarkan kebahagiaan karena negara yang bahagia itu itu makmur kalau di Indonesia rata-rata makmur kan toko kaca toko matita itu jadi kalau menurut saya lewat 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 berkomedi saya akan ya paling gak akan ketawa kan trigger tuh kebahagiaan menuju ke makmuran dari mulai kecandaan ketawa bahagia bahagia makmur nah karena dia sudah tidak stress bekerja juga enak kalau pikiran tenang kan kita ngertiin apa aja kan ya ya kesitu sih gitu ujung-ujungnya ya mungkin awal-awal Mbak Komek mau bawa apa warna warna baru di politik itu ini kan mungkin orang jenuh kali ya sama dinamika politik sebelum-sebelum ini gitu sehingga ini tercermin di suara Mbak Komek ada beberapa Pekat politik dan konservasi politik juga menanyakan itu sebut aja bang apa-apa namanya siapa tuh saya belum kenalan ada beberapa ada juga ingin sepenuhin ceritakan apa konsep saya gitu kan sebenarnya sih konsep saya ya apa adanya gitu ya mungkin menurut mereka orang politik itu kan perlu banyak hit up hit up yang tadinya gak gini jadi beginian tapi kalau saya walaupun pindah kamar saya maunya ini gue gitu makanya saya taruh foto ini aja ini lu mau gak nih kayak gini gitu itu kayak gini loh kalau lu pilih gitu yang mau 2,3 juta ya sampai sekarang ya serah gitu saya gak mau dipakai yang share up gitu kayak gini malah gitu kan malah sengen orang gak dipilih malah nanya bapak mau buang air tapi tadi lu kesini juga nyetir sendiri bang lu kan pejabat bang hahaha iya bang pejabat pelawak jauh barang aku ya udah kebiasaan aja kalau sebenarnya kalau zaman dulu seni mana apa artis tadi bang ambil sendiri loh dari zaman dulu ya itu sekarang-sekarang aja kayaknya udah gayanya udah kayak itu dari zaman siapa saya kan ngalamin dari zaman yang lama ya iya iya ya alhamdulillah saya sampai sekarang karena waktu itu saya mau mulai dari umur 19-an 80-an tahun 80-an iya spontan aja kan saya mulai spontan tuh itu 93 umur saya baru 23 saya di TPI 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 itu umur 20-an jadi orang-orang yang udah umur saya masih paling kecil pada saat itu nah jadi enak nih ngalamin nah yang dulu-dulu tuh begitu mau siapa aja mau Dede Yusuf mau run-walk aku mau bilang sendiri kalau saya memang begitu sendiri kalau pakai sopiran ketahuan kalau saya belok sama bini saya ya bang live rumah gak apa-apa gak apa-apa kalau kalau ini dead kan saya malah gak ada yang ketahuan ini kan live hidup maksudnya ya oke oke bang komeng ya saya pengen tarik tarik lebih ke lokal nih bang komeng kan warga Bogor dan perolehan suara terbanyak saya belum bilang terpilih nih bang ya ya perolehan suara terbanyak bang komeng ini juga menjadi salah satu kebanggaan bagi warga Bogor kita pengen nanya nih sebagai warga Bogor ya apa sih yang membuat Bogor tuh istimewa bagi bang komeng tempat kelahiran ibu saya sampai sekarang masih banyak saudara-saudara saya di belakang SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 Ambon ya Bogor kota apa kabupaten bang kota apa kabupaten bang kota apa kabupaten bang kota Bogor kota Bogor kota Bogor kalau melihat silah di Bogor tuh sebenarnya ada yang namanya insinyur VPSAPI itu hampir bertahan lama menjadi ketua DPRD waktu itu kan kabupaten kan masih di kota iya 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 belum di Cibinong itu adanya nenek saya terus ada di IPB rumahnya tadi banyak anak-anak IPB insinyur Tasripin di waktu SMA itu dia seperti yang menciptakan nele jumbo itu orang Bogor di IPB ya ya sampai sekarang rumahnya di Dermaga tuh di di si sama anaknya kemarin anaknya baru ngirim apa teman mau jual nih adanya jadi rumahnya Insinyur Tasripin itu adanya nenek saya itu empang itu buat penelitian tapi sekarang ada di Dramaga 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 banyak sebenarnya saudara-saudara saya nah itu ibu jadi kalau ayah saya dari Jakarta mungkin ayah saya lagi ke Bonraya lihat ibu saya kalau temui di situ mungkin 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 di situ atau nggak tahu apa-apa pada saat zaman Prabu Siliwangi saya nggak tahu dan Bogor itu salah satu kota yang apa ya memang pas untuk kehidupan banyak negara lain setiap masuk kotanya itu ada hutan kota tapi Bogor dari zaman Siliwangi kebenaranya itu katanya dari zaman dulu sebelum si Belanda masuk menjadikan itu kebun itu memang sudah ada hutan hutan kota waktu itu tempat latihan anak-anaknya untuk berburu di situ tapi kan berarti dia udah menyiapkan hutan kota ini serius nggak sih ngom gue serius nggak ini saya ngarang nih ya 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 gua takut kecepat ya dulu hebat di Bogor ibu kota udah duluan dibanding Jakarta Jakarta itu dulu di bawah Bogor dia cuma sah bandar sudah kelapa ya kan bayangin itu kelapa aja dari Sunda sih nggak aja jawa kelapa itu dulu sah bandar ibu kota bobo makanya sebut pakuan mungkin awal sekarang orang ngomong pakuan kanan ayam di kota pakuan kan ibu kota lu ibu kota lakuannya bisa di atas makanya disebut dermaga itu kan dermaga dari laut masuk dulu kan semua lebar-lebar iya iya masuk ke Prabu Sriwangi saya saya lagi duduk di liwat yang beranak siang itu kan tepat main-mainnya putri itu di gunung oh dari mana nah itu dia makanya kamu nggak tahu kan saya ini darah biru makanya PMP minta donor nggak tahu hal itu berarti lo lebih Pak Kowe lebih Petawil atau sudah ya itu dia makanya saya itu campuran Jakarta Bogor kalau saya Jakarta dua-duanya Mungkin kamu lihat saya kayak Mali Jadi masih ada Sunda Tapi Bang Koming melihat perkembangan Bogor, kota dan kota ini Seperti apa sekarang Bang? Sekarang sebenarnya lebih ke apa ya Hampir penduduk Jakarta banyak yang lari ke Bogor, Depok Jadi kan ke Jawa Barat Sebenarnya memang dulu kan penunjang Dulu pada jaman Ordo Baru aja Sebenarnya ya Cipinong tuh udah mau masuk Jakarta ya Karena kan setiap rapat kabinet saya ada disitu Kalau gak ada, gak ada yang di DINIR buat menteri-menteri pada saat itu Serius? Karena saya bohong loh Betawi itu banyak loh Pak, sambil ngilu gak apa-apa ya? Ya, ini udah habis dulu Pak Nah, kalau lihat aja tuh sukunya itu Betawi Seperti apa ya? Ke Cipinong kan ngomongnya Gak apa loh, gimana? Kalau sininya banget baru Sunda Karena sebenarnya Sunda Bogor sama Sunda Sentur aja ngomongnya beda Gimana itu? Entah ya, kita mau ke mana Ibu? Itu kayaknya masih asli Siliwangi itu kayaknya Cuma dulu gunung ya Jadi gak Hubungan ke kota sini kan jauh Dulu babakan madang tuh Kalau mau kesinan tuh gak cipter Sekarang udah enak misalkan sentum mali Dulu udah ditentukin hutan Jadi beda bahasanya yang Bogor lawan bahasa Yang disentul tuh Apalagi kalau disentil Beda lagi Tapi lo sering di Bogor kuliner lagi gitu-gitu Pak? Kok sering? Anak gue sama kecil Restoran mana yang lo dipetain piringnya Bener, itu kalau remat ya Apalagi dulu jaman botani yang lain lemat Ya kalau itu begini Tek-tek-tek-tek Lepetin lebuh semua itu Mungkin enak gue minta maaf Oh gak apa-apa bang ngobrolnya Gak apa-apa kan lemah tunyiknya Uang aja tuan Apa yang lo suka bang makanan khas Bogor? Hampir semua suka ya makanan Bogor ya Yang gak suka tuh makanan rusa saya Dulu memang waktu kecil pun Saya suka nginep lagi di salak Anak-anak biar liat di tengah kota Iya 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 Tapi kasih ibeng kekowa tursa gitu ya Iya iya 잡ắn Inilah latar ini salak Mungkin dulu Bung Arno pikirin bahkan ada gunung salak Salak itu perak Gunung salak itu dulu ketcolgo petutup awan terlihat seperti keperak Salak itu harusnya perak ya terang, makanya buah salak itu kalau kena sinar kan mengkilat kayak terang buah salak kalau ditambah ini, itu diomelin begini salak tiah ingat Anji boleh ditulis pertanyaan-pertanyaan dari IG deh, kayaknya lumayan banyak tuh kalau ada yang mau nanya ya ya itu, salak terang pak, boleh sambil minum dulu pak? iya ini ada pertanyaan dari, bang boleh gue sambil baca pertanyaan pak ya? oh boleh karena banyak banget nih baca 2 tidur gue kules dari Mulyono Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam abang komeng, kenapa dipanggil Uhuy itu ciri khas atau ada artinya? itu dari mana bang? awalnya pak pada saat jadi cerita dulu spontan ya Wuuuy coba catat gigi tuh iseng dulu tuh iseng itu ya memang gitu sebelum ini kalau temen-temen main ke rumah terus pak boleh dateng tapi kan tamu itu raja kadang-kadang kalau habis ubaran pak boleh dateng yang bantu di rumah gak ada gitu ya waktu masih tinggal sama orang tua ya orang tua juga lagi pergi yaudah sendalnya saya muter aja saya ambil sendalnya saya potong ngecek-kecek sendal jepit saya tepungin itu boleh dimakan tuh itu jadi memang dari situ kalau main ke rumah temen kadang-kadang jemurannya tuh bunting-bunting ini gak tahu tuh ntar pas gila mulai kering juga hari ini terus amin setia itu dulu ada mobil temen mbak ini dibukain setia kalau misalnya yuk ya taruh gitu orang yang dateng nangis buat mobil gue gak ada kalau-kalau di September ini bisa jadi duit nih gitu saya itu udah ngawak itu udah diterpiliin ada namanya kompor di Amor komediporsi di Amor sama satu lagi jadi saya ngawak sini di sini ada orkestra belum pernah ada dulu dan memang sukanya suka saya dengan konsep-konsep yang tidak ada memang anti mainstream dari dulu kita menawarkan spontan tuh ke beberapa TV ataupun production host banyak yang menolak ini apa nih kan gitu yang lain kau bercerita ini enggak tapi di luar udah ada waktu itu yang di kamera udah ada di Amerika udah dicoba aja dulu ya ternyata ya alhamdulillah sharenya tuh cuma kalah tuh di Jakarta dulu hitungannya belum share masih rating karena TV masih sedikit kan ya 30 itu CCTV ya? iya si dulu tuh bisa ngalahin tapi di Jakarta doang di kota lain udah spontan kita sampai sebulan sekali tuh sampai dikasih Jakarta keluar keluar rumah yang di Bedar lu yang keluar yang di Bedar misi sesuatu banget pada saat itu memang saya suka dengan konsep-konsep seperti yang lain daripada yang lain kayak dulu saya tawarin traveling comedy juga ditolak traveling tuh gak boleh dibincangain gak segal orang tahu tempatnya tapi bahwa ini coba yang akhirnya mengadu itu warna wiri ya warna wiri lumayan gitu terus saya bikin sama Ustaz Suki pernah ya buka kuasa dulu awalnya buka kuasa juga saya bikin saya dapet penghargaan dulu sahur tuh cuma isinya ceramah waktu itu setengah jam saya dengan Rina IP di TPI waktu itu di wilayah belum ada justru awalnya TPI iya yang sahur-sahur itu ya eh saya bikin konsep itu tapi tidak so dulu masih sketsa terus datang ke rumah kita Ustaz gak lama udah kerar gak lama waktunya waktu itu cuma setengah jam MUI pernah awalnya saya memberikan penghargaan itu apa TPI pada saat itu baru mulai berkembang menjadi cerita baru dengan puis-puis baru dengan aneh-aneh aneh-aneh awalnya juga gitu nah Uhui apa itu terlahirnya Uhui itu nah ini dia nih oke pada saya gak disitu-situ nah kalau kita udah bikin yang aneh konsep aneh itu pun sebenarnya udah cukup dilihat tapi kalau mau meledak lagi bikin dianggur hmm nah pada saat itulah jargon itu Ceprian minta coba lu bikin apa kan hampir waktu itu akhirnya setelah buku itu keluar yang lain kan banyak juga kayak bus download apaan tuh itu kan segera semua-semua pada bikin dari situ waktu itu saya adakan di kolom renang di uber ikan hiu hiu-hiuan ya tapi saya sih sama hiu gak dimakan karena darah biru tadi hiu-hiu bukuy tapi saya lihat itu aja pake lain bukuy bukuy gitu jadi pake segera sebuah jargon aja iya 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 terus kalo konsep eee saya kalo konsep sesuatu tuh saya lihat jai subyak tuh kalo bikin ini kalo kita di atas meng kita stop akan pada legenda ya apa ya maksudnya apa ya duit dari syuting itu kita kumpulin kita beli rumah di legenda gitu pada saatnya kayak spontan di atas udah stop ya orang gak akan inget ya kalo TV gak lo PMO nya terus kalo masih ada santennya terus ada sebuah program dari pemainnya gak terkena sampai terkena sampai gak terkena lagi iya 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 tapi TV maunya terus kalo masih ada hasilnya kita di atas stop berhenti pasti orang inget iya iya para wiri lagi naik berhenti padahal ditambahin lagi terusin tuh udah kalo mau bikin yang lain iya iya terus selalu bikin terus selalu bikin bikin apa-apa Mbak Komek melakukan itu iya dengan CPI dan CPI dan CPI yang irik banget ya jasanya sama Mbak Komek ya berarti ya sebelumnya saya udah ngawak juga kan di TPI itu yang yang saya dihubung-hubungin sama penyanyi korea itu waktu saya ngawak di TPI oh iya iya yang masih ganteng ya sekarang masih ganteng gak sih nah masih ya kalau enggak saya pulang nih dari sekarang ya iya dari sekarang nih saya pindah Dapil nih hahaha waduh nah itu jadi sama CPI juga kaya sama karena CPI itu dulu kan jawarannya Pantomi ya Pantomi itu dekat banget dengan Brik Den waktu itu kan Brik Den oh padahal joketnya gini gini kayak orang patah turang nah CPI dari situ juga akan angkat sampai dia memang dari kecil kan kayak Anci kucingka indonesia terus pilo-pilomeju aku ketemu pada saat satu ee kucing rawat bawat hahaha pada saat ee satu production host saya tidak bikin apa waktu dia bikin mini kata kalau masalah bini kata bini kata bini kata saya bikin komedi orkestra itu jadi saya ngawak dibawanya ada orkestra sekarang sekarang gak mungkin mahal hahaha sekarang bareng satu doang keyboard tuh dulu masih berpemain band sekarang keyboard doang nah itu meskipian ketemulah nongkrong bareng nah ngeliat itu ke isengan berdua itu iya iya baru bikin apa pertama yang dibikin pak yang pertama dibikin apa tuh yang pertama dibikin apa tuh yang pertama dibikin kalau gak salah air di ee air galonan itu dulu belum ada dispenser dulu kan ee teko teko bukan sama di galon tapi di apa sih keramik gitu ya keramik ya tapi ada kerannya ee gak ada mesinnya gak ada panas dingin terus kalau biar nama lo ditutup ya ada bajunya baju gue di galon ya ada ibu tau gak tuh ya ada galon tuh gak gitu tuh dikasih tutup ada modalnya apa-apa nah dulu saya suka di tempat kongrongan temen-temen kayak gitu tuh karena ditutup ini orang gak pada mau ngisi ini pada mau minumnya doang gitu saya masukin kos kaki oh prank prank udah mulai prank gitu iya dulu saya bualin awal di spontan itu itu lalu itu cuma pakai warna lalu pakai kos kaki gak mungkin kesian orang-orang dong er dulu waktu yang temen satu basecamp saya kasih kos kaki jadi sebenernya ngambang deh, cuman karena ketutup ada bajunya namanya pada saat yang lain mau ganti iya, ngantimu selama ini mau ngapas kaki itu Nadi di spontan awal tuh bikin kayak warna darah tapi pada itu sirof jadi jangan lu kaget, kalau ngair kamu itu, kadang-kadang ada yang kerempal, ada yang ngapain gitu dulu belum ada GoPro, belum ada kamera iya, iya, iya jadi kita naruh kamera gede di balik ini dipakai triplex ya susah terus ribet gitu ya, dulu ya iya dulu ya, sekarang mah enak, taruh aja kamera belum ada gitu, ada lagi saya mau rapat Dewan boleh temen-temen kalau ada yang mau nanya ya boleh kalau ada yang mau nanya, ntar ngacung aja ngacung itu ada pertanyaan ada pertanyaan, boleh dari netizen nih dari netizen nih Bang Komeng Bang Komeng ada anggapan bahwa artis-artis yang nyalek itu ibarat banting setir alih-alih sudah tidak laku di dunia entertain Bang Komeng sepakat atau tidak? enggak, saya masih ada program bangkanya saya orang-orang kampanye saya tetep syuting di program iya saya masih kerja tempat lain tapi kalau nanti setelah dilantik bang kenapa? masih bisa? enggak kan tadi pertanyaannya katanya banting setir malah Bapak nanya saya banting setir nih iya kan? kesana, sebenarnya saya sih mau tetep itu karena yang bawa saya misi saya ke Dewan itu sebenarnya itu dunia seni dan budaya kalau seni saya nantinya saya mati mungkin gimana saya mau iya 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 itu sebenarnya masih masih berhubungan hubungan betul cuma mungkin tidak so intense sekarang mungkin ya tapi tetep itunya harus jalan karena kan konsep pertama setelah maunya ada hari komedi kedungu-dungu saya kan hijau biar masyarakat ada hiburannya di daerah itu paling enggak kan dia ada yang tadi itu ada kebahagiaan walaupun seminggu sekali kan? masa penda gak bisa sih gitu-gitu-gitu iya ada tontonan lah ada mungkin dibalik tontonan ada tuntunan saya enggak tahu ya kalau acaranya malam minggu mungkin banyak tontonan yang akhirnya tuntunan pulangnya kan baru ceweknya tapi iya bang buat Bogor nih bang ini kan kita kota sama kabupatenya itu masih-masih punya gedung kesenian tapi saya rasa masih kurang hidup ya? nah itu dia makanya sih maunya kayak apa? kalau kritik ya apa bang? yaitu kalau memang semuanya hidup gedung kesenian hidup senimannya juga pada hidup kalau udah senimannya hidup masyarakat akan menikmati mau dia komedi mau dia musik mau dia apapun pasti kan ada hiburan ya kembali lagi bukan saya ya di luar ya itu dia punya banyak gedung ya hidup jadi dia kalau mau menghibur diri gak usah jauh-jauh yang ada di wilayahnya kan ada kalau udah terhibur paling gak kan ada refresh buat pekerjaannya lagi hari Senin tuh makanya kan ada orang gak suka dengan hari Senin jadi kita usah kan bagaimana jadi I like Monday ya mulai lagi kerja kan dengan penuh kebahagiaan akhirnya jadi semangat nah dia mungkin konsentrasinya juga kan beda masuk lagi week end pemerintah jadi I like lagi bang trennya gimana sih kalau sekarang kalau dulu ya jaman saya masih ESD gitu saya dulu di Surabaya trennya tuh masih banyak orang yang datang ke gedung kesenian untuk nonton dulu sering mula kalau di Surabaya bang kalau sekarang kayak gimana sih nah itu sebenernya justru hidupan dulu iya dulu bener semua ada jadi tidak hanya ada di pendak-pendak dimana ada tapi hidup semua iya di Surabaya kan teh ayat ya taman hiburan rakyat kan kayak gitu sering dia cepat dulu saya iya gak mahal gitu kan walaupun ada bayar kalau memang yang swasta gitu ya semua orang di Jakarta juga tuh Taman Ria Senayan itu Sri Mula tuh puter-puter loh ada Sri Mula Surabaya, Solo itu diputer ada yang dari Solo ngisi Surabaya ada Surabaya yang ngisi Solo ada Surabaya yang ngisi Jakarta yang saya tahu juga semua memang hampir taman hiburan hidup dan semua punya kegiatan jadi gak banyak lagi kekacauan menurut saya iya kan lebih 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 kalau zaman dulu kan jarang kan pegar apa kan karena semua kan iya orang kan yang punya sekarang lebih parah loh saya bercanda me after yang marah orang iya iya singgung iya kan iya nah itu kenapa orang pada buffer kayaknya itu pada kurang hiburan jaman dulu jaman dulu kalau kita main ayunan aja kan padahal bercanda nih temen cuman ngomong ah kecil lo kurang bahagia begitu kan itu kalau yang kecil dari kecil kurang bahagia biasanya ada efek kedewasanya nanti dulu banyak nih sebelum dulu ada temannya goya kalau di Jakarta tuh bobo ya kan buat main tuh semua main dan kembali ke negara yang penuh bahagia dan maju karena bahagia itu anak-anak tuh lebih banyak di bermain dibanding ke belajar iya iya secara ini ya kan jadi dia main 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 kalau sudah mungkin level level menengah atas itu mungkin harus disibukan dia gak banyak tau lah tapi sekarang anak saya aja SD pulang jam 3 udah terus selalu belajar lagi terus selalu belajar lagi tetep ngisi kebahagiaannya pulang nah jadi itu apa yang dulu mas alamnya nih kayaknya itu harus dihidupin lagi iya iya sepatat sih sepatat sih sepatat sih lebih baik tapi kemudian tantangannya apa sih bang sekarang ee oke satu tadi wadahnya mungkin tidak kurang dihidupkan oleh pemerintah daerah dan swasta juga mungkin ya iya tapi untuk dari dari sisi pelakunya nih dari komediannya apa tantangannya ya tantangannya itu bagaimana supaya hidup lagi banyak pemerintah daerah kan kalau hal-hal seperti itu suka tidak diandung ah gak gak begitu nguntungin rupanya kan gak begitu tapi ada upaya itu lu ngacuin ke Pemda ke ini kita mau bikin event ini saya pernah di paski itu tapi maunya di event ini karena anak-anak sekarang kan lupung ke sini ini udah kayak berurus kan gimana mau ngadain nah iya kalau mungkin kita bikin cerita horror bisa gitu kan itu karena selalu memandang rendah seni dan budaya kalau menurut saya sebenarnya kalau tahu itu lebih besar lagi dari pendapatan yang lain mental health ya 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 saya banyak ngomong soal korea ya liat double digit itu pemasukannya dari seni dan budaya kalau dia tahu itu menjajah aja dulu menguasai kebudayaannya dulu baru dia menjajah kita iya jaman Belanda itu kita kayak gitu sampai udah menguasai budayanya merubah sejarah-sejarah itu kayak sampai terjadi akhir-akhir kan tidak pernah ada jalan Siliwangi di Jawa Timur di Jawa ada ya dan jalan Majapahit di Jawa Barat iya iya itu kan Belanda yang bikin seolah-olah orang Sunda dan orang Jawa musuhan iya kalau dulu disatukan itu akan melawan Belanda makanya gua bisa ini secara ada gua ceritainnya ngarangnya enggak-enggak ubatlah apalagi kan yang dikediak kita lokal dengan hayam buruk itu kan sebenarnya ada karena memang dia sudah menguasai kebudayaan kita nah itu bisa mengacaukan sejarah akhirnya kemarin pas gubernur akhirnya baru ada jalan Siliwangi dan jalan Majapahit di Jawa Barat dan Siliwangi di Jawa Timur itu baru mulai sepertinya kita dibuangin nah itu hebat gak kekuatan menguasai budaya betul cuman memang kita gak bisa langsung menguasai atau membawa budaya kalau belum izin sama suaminya Pak Dayak hal itu iya 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 bang boleh sambil minum dulu bang iya udah mau habis minum oh iya iya pertanyaan kedua nih dari netizen nanya nanya ntar ya bang komeng masih tetap lucu gak ya kalau sudah jadi anggota dewan apa jangan-jangan jadi kaku kalau kaku mungkin pada saat saya udah diada ya itu kaku banget hahaha 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 jadi insya Allah karena memang ini berhubungan dengan visi misi ya tetap harus begitu dan saya juga memang dari awal menawarkan ya kayak gitu ya untuk kesana aja udah saya akan saya berusaha tidak akan berubah iya tidak akan berubah ya iya oke nah kemudian ini yang dari netizen yang terakhir nih bang komeng ee bogor mau diapain ini mungkin dari ee sisi perkembangan seni dan budayanya kali bang lu mau bikin apa bang buat bogor pak buat para seniman bogor bogor ini secara kemerintahan sebenarnya sudah sudah maju ya hm , kerjasamanya aja udah nggak sama pemerintah pusat itu udah sampai keluar dengan Amerika sudah bekerja sama sudah lama itu seperti munculnya pesawat pesawat itu bogor dengan Amerika Gatman F16 F65 teribang gering 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 ya iya ya dengan konsep tadi itu apaarsalah ya Saya pernah ke beberapa, mau ke bupati, mau ke Pak Adia Bima, saya dulu pernah, Pak Saya kenalin dong Miss Siniman Siniman Makanya, iya terus ada musik tradisional yang asli akopal gitu Itu dulu masih saya di persatuan Siniman Komedi ya Jadi ya dari dulu memang sudah, ya Tapi berjalan dalam program itu? Ya waktu itu kan menghadap pertemuan yang di sini, ya tadi itu Kalau kita tidak di dalam, kayaknya agak sulit untuk menembus itu Makanya, kita sudah di dalam mudah-mudahan bisa Kan kalau sekarang, Pak saya mau main di sini, main deh Tapi tempat main deh, waduh, sampah mulu nunggu Iya, gue pesi Kalau mungkin ada di dalam, Pak ini ada teman-teman mau main, tapi rapiin lu dong Ya paling karena, kalau di dalam kan sama-sama orang dalam kan ngerapiin Baru pada main deh Kalau saya ada di luar kan Mas, Mas rumahnya bersihin dong, eh siapa lu? Kalau kita sudah deket kan sama-sama dalam rumah, ya kita rapiin, rumahnya kan gitu enak Iya, iya, iya Itu sih sebenernya Itu sih sebenernya Salah satunya yang hari, hari apa lu? Hari Sabarno Itu dulu menteri hari komedi Hari komedi Hari komedi Ini yang lagi cita-cita lu ya? Apa yang lu ajukan ya? Ya, awalnya juga dari situ tuh Makanya saya ke DPD itu dari situ Makanya teman-teman juga Lu deh, coba deh masuk Sudah beberapa yang kemarin kan gak tembus-tembus Mungkin ada sayangnya kali, jadi gak tembus Saya juga pernah ke sana, pernah ke DPD Pernah juga, pernah juga Belum ada Ya DPD sih nerima Tapi yang memutuskan itu Bukan legislatif, eksekutnya Nah itu Mungkin kalau saya mungkin ya Ada di legislatif Bisa langsung ngomong, eksekutnya Iya, iya, iya Apa pentingnya hari komedi, Pak? Penghargaan buat kita-kita Buat semua juga sebenernya Kita banyak membagiakan orang Kok kita minta penghargaan aja Sebenernya Dari zaman lu pasti yang dikat Siapapun konsep orang pasti Ustadz aja sekarang kalau terlama lu Kalau gak ada lucu dia tinggal ya Iya, betul, betul, betul Padahal itu buat Berarti Konsep komedi itu Betul-betul masyarakat suktayal Menurut saya Nah itu paling gak akan kita minta penghargaan Banyak beberapa Bantu Sebenernya Saya mengambil Bing Selamet Karena lebih senior dari Punyamin S Tapi Punyamin S Sudah duluan Dari jalan Jalan Punyamin S Waktu itu dijanjikan Bing Selamet Lama Nama gedung kesinian Tapi Sampai sekarang belum Yaudah kita pakai Hari komedi Hari lahirnya Bing Selamet Saya juga udah bicara dengan anak Kemarin anaknya baru telepon lagi Adi Bing Selamet Wah emang keluarga Gue rame tuh lu ngomongin gini-gini Ya Makanya Adi Bing Selamet ngomong juga Itu obrolan gue Ameh komeng Ameh temen-temen pasti Sudah lama Tapi memang belum 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 Ape sekarang belum Ter Terrealisasi Ya makanya Ya paling gak itulah Kalau Dan di kita tuh Eee Banyak Yang hal-hal Ya memang kecil ya Betul Kita kalau hilang lagi Dulu batik kan Iya iya Baru ramek Oh baru bikin Baru bikin Iya iya Banyak Ini Tari ini Gatuh Malu di luar Wah Ya memang gak jauh sih Kita negara serumpun Jadi kadang-kadang Ada orang kita yang Singapur deh Singapur itu dulu kan cuman Perkembunan jeruk Tapi sama si Rakres tuh Orang-orang kita suruh kerja disana Akhirnya kan Pada disana Akhirnya di wargan negara sana Bawa budaya kita gitu ya Iya kan udah pasti tuh kan Makanya suka bersenggolan tuh Ya itu dia ngakuin Ya karena memang asal usulnya juga dari Sini-sini juga ya Ya makanya itu Makanya saya Memaksakan itu Dan sampai nanti Ada pertanyaan lain Boleh? Sudah? Gak ada? Tukup? Bang pertanyaan terakhir ya bang ya? Ya Udah? Baik ya Menurut bang komeng ini Penekanan aja sih bang Bahasa Bahasa humor ini kan Kita Belakang lagi juga Menghadapi Berbagai situasi sulit Kita Dihantam covid 2 tahun begitu kan? Ya Apa sih kurang humor Dalam kehidupan sehari-hari gitu bang? Dan untuk Menghadapi tantangan gitu Waktu itu saya Masuk PMI pun Apa yang saya punya Ya saya buahkan itu Kayak anak negeri ini kan Saya bisa membantu anak negeri Saya Gak bisa jadi timsal Saya gak bisa Kalau di PMI itu ada bagian Air Mencari air Ada bagian membangun Tenda dari semi sampai pemanet Itu bagian-bagian Saya gak bisa disitu Saya gak ngerti Saya ngertinya humor Makanya saya taruh di Trauma healing Ya Program Support Psikologi Jadi disitu Saya ngertinya ya Disitu Apalagi kemarin Pandemi Ya banyak membantu sekali Karena Sakit itu yang bikin kadang-kadang kita Betul Kalau kitanya gak bahagia Maka orang Gak maaf ya lu sakit Fisik lu Asal jangan pikiran lu Gitu kan Karena dengan Pikiran yang tetap tenang Nanti akan membantu Fisik lu Untuk Sehat Gitu Jadi Ya dengan komedi Makanya Ya sampai tadipun Kemana-mana orang Mau orasi Mau apa Kalau ada gitu Ini didengar gitu Ini Sangat membagi sekali Makanya Wajar kalau saya minta Bapaknya minta Halikomeni Emang Mulia sekali Buat Mulia itu hotel di Jakarta Maksudnya saya disampaikan Maap ya Ada tambahan lain? Enggak ada Sekenyang udah Oke, Bang sedikit di terakhir ya Udah 4 kali ngomong kaya Gue mau minta pertanyaan cepat Tapi ini harus dijawab serius Jawab cepat Tapi di Cepat itu belum tutup benar ya Cepat belum tutup benar Oke, ready ya Ready Bang Komeng Bang Komeng, Anda wakil rakyat Tolong beberapa pertanyaan ini Dijawab serius dan cepat Ini pilihan Bang, Anda Bang Komeng harus memilih ya Nomor 1 Keluarga atau karir Di dalam Tadi kok nyuruh mengusir saya Keluarga Saya gimana mau jawab pertanyaan saya Oke Perlu dijawab ya, gak usah Udah terjawab ya Nomor 2 Masuk partai politik Atau batal kesenayan Batal puasa Anggora Oke, pertanyaan ketiga nih Bang Terjebak macet Atau hidung kemasukan nasi Hidung kemasukan nasi Pilih itu? Iya Kenapa Bang? Karena nanti nasinya bisa jadi bubur Saya kenyang Pacet lapar loh Itu kalau udah nasi Ketik gini-gini Masuk ke perut Iya kok mau jadi biur Oke, ini sebagai wakil rakyat nih Bang Terus jelas nih Pilihannya adalah Adil Atau adul 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 Karena saya melihat adul Jadi adil Adul itu rehat kecil Ketut pas meeting atau seledri nyangkut di gigi? Ketut Bangkomek sekali lagi selama Kita mengaruh harapan besar Bangkomek di DPD Terutama untuk dunia seni dan budaya Bapak Ibu Insya Allah Saya yang minta doa Amin Thank you Boleh puluh sekali lagi ya Salam Satu, dua, tiga Sampai jumpa